Halo rakan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi Yang meliputi bidang perikanan, potanakan dan juga pertanian Untuk rakan-rakan semua yang belum bergabung dengan channel ini Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, share dan juga subscribe channel pertanian terpadu ini Rakan-rakan semua, ternak kambing tanpa ngarit memang nyata bisa kita lakukan Namun begitu, perlu juga kita sadari bahwa sistem ternak kambing tanpa ngarit ini Bisa juga membuat kita rugi atau bahkan bangkrut Bukan tanpa alasan, saya mengatakan bahwa metode ini dapat membuat kita rugi atau bahkan bangkrut Khususnya, hal tersebut bisa terjadi untuk rekan-rekan pemula Yang belum begitu memahami peralihan masa transisi pakan pada ternak yang dipelihara Karena dengan sistem ternak kambing tanpa ngarit ini Kita biasanya akan menggunakan pakan-pakan fermentasi Atau yang berbentuk dengan silase atau dedaunan kering Seperti itu Sistem ternak kambing tanpa ngarit bisa membuat kita rugi Karena masalah kegagalan dalam proses peralihan dari pakan hijauan segar Ke pakan kering atau pakan fermentasi Kegagalan masa pergantian pakan ini banyak dijumpai oleh para peternak yang masih pemula Dan belum memahami strategi dalam perubahan pola pakan yang akan diterapkan pada ternak kambing yang dipelihara Awalnya kambing bisa dipaksa beralih dari pakan hijauan segar ke pakan kering atau fermentasi Mengalami kesulitan dalam beradaptasi Fase berikutnya, kambing bisa menjadi kurang pakan, kurang nutrisi, menjadi kurus dan bahkan bisa sakit dan tidak tertolong Nah hal seperti inilah yang pada akhirnya membuat peternak pemula mengalami banyak kerugian Apalagi jika dalam waktu yang cukup lama Masalah peralihan pakan ini tidak juga kunjung teratasi atau dapat kita selesaikan Satu persatu kambing bisa mengalami masalah dan tentunya bisa saja membuat kita bangkrut Kalau ini dibiarkan dan terjadi di banyak ternak kita Untuk alasan itulah Bagi peternak pemula hendaknya tahu dan memahami Bagaimana mengatasi masalah peralihan Terutama peralihan pakan basah atau rumput segar ke pakan fermentasi atau silase Pada sistem ternak tanpa ngarit Nah rekan semua Dalam mengatasi masalah seperti ini sebenarnya kuncinya tidak rumit atau sederhana Kunci dasarnya yaitu kondisi fisik kambing ketika akan melakukan peralihan sistem pakan Untuk mengatasi masalah ini Solusi yang bisa kita lakukan oleh peternak pemula adalah dengan memastikan kondisi kambing benar-benar fit atau sehat Caranya pada saat kambing pertama datang ke kandang Kambing tersebut sebaiknya diberi vitamin dan juga antibiotik Vitamin dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kambing dan juga untuk menambahkan napsu makan Agar makannya nanti lebih lahap Antibiotik diberikan untuk mencegah kambing terkena penyakit Selain itu Kambing baru hendaknya juga diberikan obat mata dan juga obat gatal Untuk mencegah terjadinya masalah sakit mata Atau juga sakit kudik misalnya Dengan pemberian vitamin dan obat tersebut Diharapkan kambing akan memiliki daya tahan dan dalam kondisi yang prima Setelah pemberian vitamin dan juga obat yang dibutuhkan Kambing bisa dimasukkan ke kandang untuk kita karantina selama paling tidak satu minggu Proses karantina ini untuk melakukan penyesuaian peralihan pakan pada ternak kambing yang akan kita pelihara tersebut Pada masa ini kambing bisa langsung diberi pakan fermentasi atau pakan silase Selama itu juga kambing terus dipantau bagaimana keadaannya Proses pemantauan dilakukan untuk mengetahui apakah kambing mengalami masalah selama masa peralihan pakan Ketika ada masalah Kambing harus segera ditangani dan dengan baik sesuai dengan masalah yang dihadapi Setelah selesai dengan masa karantina penyesuaian pakan ini Kambing sudah siap untuk kita gemukkan Kambing-kambing yang tidak ada masalah di awal sudah dapat dipelihara secara intensif Untuk kita naikkan bobot dagingnya Nah rekan peternak semua Proses awal ini terlihat sederhana Namun sangat penting untuk dilakukan dengan baik Kuncinya ketika akan melakukan peralihan sistem pakan Maka kambing harus dalam kondisi yang benar-benar bagus Sehingga nantinya diharapkan mampu beradaptasi dengan baik dan juga cepat Yang perlu diingat juga Dalam proses ini pemberian vitamin dan obat untuk pencegahan juga tidak boleh dianggap remeh Ini sangat penting Kalau bisa Jangan sampai kita melakukan peralihan sistem pakan Tanpa memberikan vitamin dan pencegahan penyakit yang mungkin timbul Nah itu saja pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat dan salam sukses untuk peternak Indonesia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya